Malah dicopot oleh Kapolres, nasib kanit yang grebek Batalion 120. Ibtu Paisal pamit malam-malam. Seorang kanit reskrim berpangkat Inspektur 1 atau Ibtu dicopot usai memimpin penggrebekan di markas organisasi Batalion 120 di Kota Makassar. Dia dicopot meski dia menjalankan tugas karena Batalion 120 itu dilaporkan sering membuat resah warga sekitar. Polisi perwira pertama dengan atribut pangkat 2 balok di pundak itu bernama Ibtu Paisal. Diketahui Ibtu Paisal dicopot setelah mengamankan 48 orang hasil penggrebekan jajaran tim patroli, perintis presisi, dan tender Polda Sulawetis Selatan di Sekretariat atau Markas Batalion 120 di Jalan Korban 40.000 Jiwa, Kecamatan Talo Makassar, Minggu Dinihari. Dalam penggrebekan itu turut diamankan 164 anak panah busur, sejumlah senjata tajam, dan botol minuman keras. Usai penggrebekan Sekretariat Batalion 120, kanit reskrim Polsektalu Ibtu Paisal dicopot dari jabatannya. Hal ini diungkapkan Ibtu Paisal saat dihubungi Tribun Timur Minggu Suri. Dia mengatakan kabar pencopotannya ia peroleh dari Kapolsek Talo. Iya, saya tadi dapat kabar pencopotan dari Kapolsek. Kata Kapolsek, dia ditelepon langsung sama Kapolrestabes. Jelasnya, alasan pencopotan dirinya sebagai kanit reskrim berhubungan dengan penangkapan pemuda di Sekretariat Batalion 120. Pasalnya, pasca penangkapan, Paisal diminta langsung oleh Kapolrestabes untuk melepaskan 48 orang tersebut paling lambat pagi hari atau minggu pagi. Saya memang ditelepon diminta untuk melepas yang ditangkap pagi-pagi sama Kapolrestabes. Tapi itu perintah lisan saja, jadi saya takut juga lakukan. Karena pertanggung jawabannya nanti, ujarnya. Selain kabar pencopotan dirinya, Paisal mengaku diminta untuk datang ke Kapolrestabes Makassar menemui pimpinan. Senin, saya disuruh datang ke Kapolrestabes. Tapi mulai hari ini, saya sebenarnya sudah disuruh pakai pakaian dinas, jelasnya. Paisal mengatakan, menurutnya langkah yang ia lakukan sudah tepat. Karena saat kejadian penangkapan, hanya dua orang petugas yang berada di kantor. Apalagi katanya, ia banyak mendapat kabar miring terkait kelompok Batalion 120 dari warga sekitar. Tidak apa-apa kalau saya mau dicopot. Saya rasa yang saya lakukan itu sudah benar. Sudah banyak laporan dari warga soal Batalion. Coba tanya sendiri. Warga sudah tidak respek lagi. Tutupnya. Setelah mendengar kabar pencopotannya sebagai kanid reskrim, Paisal langsung mengemas barang-barangnya di ruang kerjanya di Polsek Talu. Dia berpamitan ke rekan kerjanya untuk meninggalkan Polsek Talu minggu malam. Sekarang sudah saya ambil semua barang-barang di kantor. Katanya lagi. Keberadaan puluhan pemuda di Sekretariat Batalion 120 disebut membuat warga sekitar resah. Pengakuan itu diungkapkan seorang pria yang duga kepala RT setempat. Dalam potongan video penggerbekan yang diperoleh, pria itu mengaku resah dengan kehadiran puluhan remaja dan pemuda di Sekretariat Batalion 120 itu. Bahkan dikatakan keberadaan mereka sudah sangat mengganggu ketentraman warga sekitar Sekretariat. Kami juga merasa bagaimana di, ia resah di sini, ucapnya. Organisasi Batalion 120 dilancing pada 14 Maret 2022 lalu. Dalam peluncuran itu, Kapol Restabes Makassar, Kombes Pol Budi Haryanto hadir bersama Wali Kota Makassar, Muhammad Ramadhan Pemantu. Tidak hanya itu, Kapol Dasulsel, Irjen Pol, Nana Sujana juga hadir dalam lancing itu. Saat Sekretariat Batalion 120 itu diresmikan pada 22 Juli lalu, Kapol Restabes Makassar, Kombes Pol Budi Haryanto juga hadir. Tujuan Batalion 120 dibentuk, kata Komandan Batalion 120, Ishal, untuk menekan angka kriminal jalanan di Kota Makassar. Tujuan dibentuknya Batalion, agar dapat merangkul mereka supaya tidak melakukan kejahatan lagi, kata dia. Kami mulai melebarkan sayap, karena per hari ini masih banyak masyarakat yang mengeluh akan geng motor. Sambungnya. Sejauh ini, lanjut Islat, sudah terdapat sembilan ketua geng motor yang direkrut sebagai anggota Batalion 120. Jadi, ada sembilan ketua geng motor yang sudah kami rekrut. Misalnya, geng Bodrek dan geng Terobos itu sudah kita rekrut. Jelas, Islat. Itulah yang kami lakukan sehingga ada banyak anak-anak di sini, dari Goa dan Maros. Cuma belakangan ini masih ramai lagi karena masih ada kabupaten tetangga yang datang untuk pergi ke Kota Makassar, tuturnya.